Intro Universitas Udayana saat ini sedang menjalankan tahapan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2018-2019. Penerimaan mahasiswa melalui tiga jalur seleksi ini nantinya akan mengisi kuota 5.900 kursi. Dalam penerimaan mahasiswa baru selain memenuhi kuota, UNUD juga memperhatikan untuk masalah kualitas dan karakter agar tidak terkontaminasi radikalisme. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, UNUD juga akan melakukan seleksi ketat terutama untuk mengantisipasi radikalisme tidak menyusup ke kampus. Dalam hal ini, UNUD akan melihat rekam jejak calon mahasiswa sebelum diterima di UNUD. Rektor UNUD, Prof. Ana Agung Raku Sudewi mengatakan, peran dari dosen khususnya dosen pemimbing akademik sangat diperlukan, baik dalam hal pembelajaran maupun memberikan perhatian penuh kepada peserta didiknya. Dalam rangka mencegah radikalisme di kalangan mahasiswa baru, pada awal perkuliahan mahasiswa selalu diberikan mata kuliah wawasan kebangsaan. Awal perkuliahan ini tentunya menjadi momen sangat penting untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dengan selalu memperhatikan empat pilar, diantaranya UNUD 45, Pancasila, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Ya tentu kita perlu antisipasi ya bagaimana anak didik kita tidak ada yang masuk di Udayana ini mengembangkan paham-paham itu di kampus Universitas Udayana. Tentu di sini juga peran dari dosen khususnya pemimbing akademik ya untuk memberikan perhatian penuh kepada anak didiknya dalam rangka mencegah paham radikalisme tersebut. Ya di samping juga mata kuliah wawasan kebangsaan yang diberikan pada awal itu juga mempunyai peranan penting untuk kehidupan berbangsa. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan ini juga akan diperkuat pada saat pelaksanaan OSPEC. Selain itu, pada saat pelepasan kegiatan KKN, wawasan kebangsaan ini disampaikan kembali. Pihaknya berharap pendekatan-pendekatan tersebut akan mampu mencegah perkembangnya radikalisme di UNUD pada khususnya.